Halo Sobat Trader, dimanapun Anda semua berada, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk semua Sobat Trader yang kembali mantengin podcast dari kami. Saya Denny dari Java Global Futures, kembali membawakan podcast kita yang tercinta ini. Di podcast kali ini, saya akan membawakan tema yang lain, lebih tepatnya membawakan tema FOMO, Fear of Missing Out. Udah pada tau dong, apa itu FOMO? Secara umum, FOMO dapat diartikan sebagai ketakutan akan ketertinggalan. Istilah ini pertama kali dikemukakan pada tahun 2013 oleh seorang ilmuwan, seorang psikolog eksperimental, asal Inggris bernama Dr. Andrew K. Sibilitsky. Namanya sih mirip-mirip enam orang Polandia ini. Ya, jadi Dr. Andrew K. Sibilitsky ini, dia ini seorang psikolog eksperimental dan direktur penelitian di Oxford Internet Institute. Dengan penemuannya ini, istilah FOMO ini pun dicantumkan di dalam Oxford English Dictionary sejak tahun 2013 lalu. Jadi, dalam fenomena FOMO ini ya, orang yang mengalami FOMO kerap merasa ketakutan dirinya tertinggal atau merasa ketakutan tidak dianggap bagian dari komunitasnya. Dan mungkin merasa lebih rendah daripada orang lain. Perasaan ini seringkali menimbulkan kecemasan yang berlebihan terhadap kehidupannya. Perilaku FOMO juga bisa membuat seseorang merasa tidak berdaya saat tidak melakukan sesuatu. Sementara orang-orang di komunitasnya melakukannya dan sangat menjadi resah bila dia tidak bisa mengikuti apa komunitasnya lakukan. Istilah dan keadaan FOMO ini meski relatif baru ya dalam tatanan kehidupan kita. Tapi, fenomena ini malah menjadi keadaan yang dapat dikatakan agak mutlak ya. Jadi, setiap orang mungkin merasakan rasa FOMO ini di kehidupan sehari-harinya. Ya, sebuah fenomena nyata ya di era digital modern ini. Bahkan, menurut survei ya penelitian, fenomena FOMO ini dapat mempengaruhi sekitar 69% perilaku kaum milenial. Dan FOMO ini juga berpotensi besar merasuki dunia perdagangan. Kok bisa fenomena FOMO muncul di dunia perdagangan? Ya, bisa. Dalam perdagangan forex, mungkin seorang trader sering merasa terlambat untuk masuk ke pasar. Ketika melihat rekannya masuk posisi perdagangan dan berhasil mendapatkan keuntungan. Efeknya membuat seorang trader tersebut masuk perdagangan tanpa berpikir matang. Atau juga sudah masuk posisi, tetapi menutup posisi perdagangannya dengan tergesa-gesa. Padahal target belum sesuai dengan yang direncanakan. Atau mungkin memang tidak ada rencana sama sekali. Ini karena melihat orang lain atau mungkin rekan sesama tradernya melakukan hal itu. Artinya, dia melihat rekannya menutup posisi, dia juga menutup posisi. Kondisi FOMO yang diidap oleh seorang trader berpotensi menyebabkan trader itu melakukan resiko atas modal yang terlalu banyak. Bahkan mungkin bisa menguras kantongnya semua. Ya, karena itu tadi, karena kurangnya analisa. Atau hanya karena mengikuti rekan-rekannya. Terkadang FOMO ini juga tercipta karena melihat keberhasilan orang lain yang diperkuat oleh pasar. Yang bergerak cepat dan volatilitasnya tinggi. Rasanya cukup sayang untuk dilewatkan. Padahal momennya sudah lewat, tapi dia tetap melakukannya. Rasa takut ketinggalan akan peluang besar di pasar. Merupakan masalah umum yang berpotensi terjadi atau dialami oleh setiap trader. FOMO dapat memengaruhi semua orang. Mulai dari trader baru, dengan akun detail, hingga trader profesional juga berpotensi. Ya, namanya ini juga terbawa emosi ya. Apalagi di era modern yang serba sosial media, yang memberi kita akses ke kehidupan orang lain yang mana akses ini belum pernah ada sebelum ada jaman sosial media. Dan memang FOMO ini menjadi fenomena umum. Fenomena yang berasal dari perasaan bahwa trader lain lebih sukses. Dan itu dapat menyebabkan ekspektasi yang terlalu tinggi. Kurangnya perspektif jangka panjang, terlalu percaya diri, atau minimnya kepercayaan diri. Dan keengganan untuk menunggu. Karena memang FOMO ini terjadi karena faktor internal seseorang ya. Jadi karena faktor emosi seseorang, kerap menjadi kekuatan pendorong utama dibalik terjadinya FOMO ini. Jika dibiarkan, mereka yang mengalami FOMO ini dapat menyebabkan mengacuhkan rencana perdagangannya. Dan melebihi tingkat resiko yang tepat. Emosional yang secara umum dalam perdagangan yang dapat dimasukkan ke dalam FOMO ini meliputi keserakahan, ketakutan, semangat, terlalu menggebu-gebu, cemburu, tidak sabar, dan cemas. Jadi ya mungkin itu salah satu ciri-cirinya ya yang bisa kita tandai. Dan trader yang bertindak atas FOMO kemungkinan tidak akan mampu berbuat banyak ya dalam dunia perdagangan. Lalu faktor apa yang dapat memicu perasaan ketertinggalan ini atau FOMO ini dalam dunia trading? FOMO ini merupakan perasaan internal. Tapi perasaan itu dapat disebabkan oleh berbagai situasi. Beberapa faktor situasi ini yang bersifat eksternal yang dapat menyebabkan trader mengalaminya diantaranya itu 1. Ketidakstabilan pasar FOMO tidak terbatas pada pasar gulis di mana orang-orang ingin mengikuti tren. Ini bisa masuk ke dalam jiwa seorang trader ketika ada pergerakan pasar ke segala arah. Tidak ada trader yang ingin melewatkan kesempatan bagus ini bukan? 2. Kemenangan besar beruntun FOMO didukung oleh kemenangan sebelumnya. Mudah untuk melihat peluang baru dan terjebak di dalamnya. Ya sebenarnya sih bukan masalah karena semua orang melakukannya. Tapi sayangnya kemenangan beruntung tidak akan tahan selamanya ya. Seberapa sering sih kita bisa menang tanpa loss? Selanjutnya kerugian yang berulang Seorang trader dapat berakhir dalam lingkaran setan yang dia ciptakan sendiri. Masuk posisi, merasa takut, menutup posisi, lalu kembali lagi masuk perdagangan lain karena kecemasan dan kekecewaan yang muncul yang tidak dapat dia cegah. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Selanjutnya berita dan rumor Jadi seorang trader sering mendengar rumor yang beredar dapat meningkatkan perasaan tersisih. Trader mungkin merasa seperti berada di luar jalur, yaitu tadi di luar jalur komunitasnya. Yang terakhir ini ada yang kelima ada media sosial. Perpaduan media sosial dan perdagangan bisa menjadi racun ketika tampaknya semua orang memenangkan perdagangan. Penting untuk tidak menelan mentah-mentah apa yang ditulis di sosial media. Karena belum tentu yang mereka tulis asik profit 100 pip padahal sebenarnya cuma 50 pip. Ya namanya sosial media orang bebas menuangkan tulisannya. Dan diperlukan meluangkan waktu untuk meneliti para influencer dan mengevaluasi apa yang diunggahnya. Jadi apa yang tertulis di media sosial itu tidak semuanya benar. Meski demikian, FOMO ini juga sebenarnya dapat dipengaruhi langsung oleh kondisi pasar itu sendiri. Pergerakan pasar berpotensi menggerakkan FOMO secara emosional. Trader mencari peluang dan mencari titik masuk saat mereka melihat tren baru sedang terbentuk. Tapi balik lagi ya, disini memang diperlukan kematangan ya dalam menganalisa. Sehingga kita tahu ini beneran tren baru atau bukan. Atau hanya koreksi sesaat aja. Dan ini yang perlu diperdalam lagi sebenarnya. Lalu ada nggak tips untuk mengatasi FOMO? Ada. Tips untuk mengatasi FOMO ini dapat dimulai dengan diri kita sendiri. Jadi maksudnya kita juga harus sadar diri dulu, mawas diri dulu, memahami kondisi dan pentingnya disiplin dalam manajemen risiko perdagangan kita. Memang tidak ada solusi sederhana untuk mencegah emosi yang dapat mempengaruhi perdagangan dan menghentikan FOMO ini. Tapi ada berbagai teknik yang dapat membantu trader membuat keputusan tepat dan melakukan perdagangan dengan lebih efektif. Di antaranya, ingat masih akan selalu ada perdagangan lain. Maksudnya peluang lain itu masih ada ya. Peluang perdagangan ini sebenarnya seperti menunggu bus. Ketika kita nunggu di pinggir jalan, bus yang kita nantikan ternyata sudah lewat. Apakah kita harus mengejarnya dengan lari? Nggak dong. Kita pasti nunggu. Yaudah, kita tunggu aja sabar. Gitu juga dalam trading. Peluang lain pasti akan datang. Itu pasti. Mungkin nggak langsung datang. Kita harus menunggu lagi. Tetapi lebih baik menunggu kan daripada kita rugi besar. Yang kedua, ingat. Setiap orang berada di posisi yang sama. Menyadari akan hal ini akan menjadi momen terobosan bagi banyak trader. Ya, harapannya sih membuat FOMO perlahan tereliminasi ya. Caranya gimana untuk mengeliminasi FOMO ini? Dibilang cukup mudah ya mudah. Bergabung aja di webinar kami. Dan ada webinar intermediate. Di situ, kalian bisa berbagi pengalaman dengan trader lain. Dan saya rasa ini bisa menjadi langkah pertama yang sangat berguna ya. Dan memahami dan meningkatkan psikologis trading. Karena memang FOMO ini berhubungan dengan psikologis. Selanjutnya, tetap ada rencana perdagangan. Setiap trader harus mengetahui strategi mereka sendiri. Membuat rencana perdagangan dan patuh terhadap strategi yang telah mereka buat. Ini adalah cara untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Selanjutnya, ini ada yang keempat. Melepaskan emosi dari perdagangan. Di sini kita dituntut untuk belajar mengesampingkan emosi. Rencana perdagangan akan membantu kita dalam hal ini. Meningkatkan kepercayaan diri kita dalam trading. Selanjutnya, yang kelima. Ini balik lagi dengan disiplin. Menyangkut disiplin. Trader hanya boleh menggunakan modal yang mampu diresikokan. Trader dapat menggunakan stop loss sih untuk meminimalisir ini ya. Maksudnya untuk menggunakan dana yang sudah kita resikokan. Kenapa kita harus menggunakan stop loss? Ya, untuk meminimalkan kerugian jika pasar bergerak secara tidak terduga. Selanjutnya, mengetahui kondisi pasar itu penting. Trader harus melakukan analisa mereka sendiri. Dan menggunakannya untuk menginformasikan perdagangan. Manfaatkan semua informasi yang ada di platform perdagangan Anda. Selanjutnya lagi, ini FOMO tidak mudah dilupakan. Tetapi dapat dikontrol. Strategi dan pendekatan yang tepat memastikan trader dapat mengatasi FOMO. Terakhir, jurnal perdagangan membantu rencana perdagangan Anda. Bukan kebetulan bahwa trading tersukses menggunakan jurnal. Memanfaatkan pengalaman pribadi. Atau mungkin pengalaman orang lain juga bisa digunakan. Untuk membantu kita membuat rencana perdagangan. Jadi, ya memang sih mengatasi FOMO ini tidak semudah membalikkan kelapa tangan. Pastinya butuh proses yang berpanjangan. Oke, Sobat Trader. Semoga podcast ini memberikan titik awal yang baik. Menyoroti pentingnya psikologi perdagangan. Dan mengelola emosi untuk mencegah FOMO. Dari keputusan yang dapat mempengaruhi sangat saat kita masuk posisi perdagangan. Nantikan podcast dari kami selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk men-like podcast ini, komen, dan share. Agar yang lainnya dapat mengetahui pemahaman mengenai FOMO. Dan untuk kalian yang belum subscribe, segera subscribe channel kami. Dan jangan lupa mengklik tanda lonceng. Supaya kalian akan mendapatkan notifikasi saat kami mengunggah postingan baru. Safe trading. Ciao. Terima kasih.